Halo semua, welcome back di channel youtube saya. Well, di video kali ini saya sangat excited ya, karena saya akan mengulas satu saham B-Caps, yaitu Astra International TBK, di mana saham AC ini dari awal tahun hingga sekarang itu sudah turun cukup dalam ya teman-teman semua. So, kita ingin menjawab pertanyaan, apakah AC merupakan B-Caps terimurah saat ini, dan juga apakah sudah saatnya untuk membeli saham ini, maka silakan teman-teman semua menyimak ulasan video ini dari awal hingga akhir. Oke, kita mulai saja dengan ulasannya. Oke, teman-teman, saya ingin sedikit mengingatkan kembali mengenai struktur bisnis grup AC, agar kita bisa memiliki pandangan yang lebih fair dan pandangan yang lebih komprehensif terhadap bagaimana sih kinerja fundamental daripada grup Astra ini. Oke, di sini ada 4 segmen yang menjadi core daripada bisnis grup Astra, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berpertambangan konstruksi, dan juga agribisnis. Sedikit saja ya, sekilas saja mengenai otomotif, itu tentu sudah banyak yang mengetahui bahwa mereka memiliki usaha di bidang penjualan mobil dan juga motor. Untuk usaha di bidang penjualan mobil diwakili oleh PT Astra di Hatsumotor, itu sebagai entitas asosiasi daripada Astra, kemudian juga ada Multi Astra Motor, kemudian juga ada Toyota Astra Motor. Sedangkan di bagian kendaraan nurat 2, yaitu ada Astra Honda Motor, dan juga di bagian komponen ada Astra Auto Plus. Seperti yang kita ketahui, seperti itu. Dan yang kedua adalah jasa keuangan, di mana memang sebelumnya grup Astra memiliki bank permata, namun sudah dilepas ke Bangkok Bank, dan saat ini mereka berfokus kepada perusahaan-perusahaan leasing yang mereka miliki, di mana yang paling besar adalah FVF, yaitu Federal International Finance, yang dimiliki oleh Astra. Di bidang pembiayaan sepeda motor, dan juga di bidang pembiayaan mobil, tentunya ada Toyota Astra Financial, dan juga ada Astra Sudaya Finance, seperti itu. Sedangkan di bagian alat berat, pertambangan tentu kita sudah tidak asing lagi, dengan nama-nama besar seperti United Tractors, dan juga seperti Pama Persada. Ini menjadi salah satu kontributor terbesar dalam bisnis grup ASI. Kemudian juga di bagian keempat, yaitu Agribisnis. Astra International memiliki anak usaha, yaitu Astra Agrorestari, seperti itu. Yang juga menjadi salah satu kontributor terbesar daripada segmen bisnis grup ASI. Oke, jadi ada empat segmen bisnis ini yang menjadi motor daripada revenue Astra. Nanti kita akan lebih lanjut ya, pada kinerja Q2 2024. Namun sebelum ini saya akan sedikit memberikan informasi juga mengenai segmen lainnya, seperti misalnya infrastrukturan logistik, yaitu masih menjadi cikal bakal daripada revenue Astra ke depannya, di mana memang Astra ini cukup gencar selama beberapa tahun terakhir, itu masuk dalam segmen bisnis infrastruktur, khususnya di bidang tol. Mereka mulai bekerjasama, mengambil ahli daripada tol jasa marga dan sebagainya. Mereka juga memiliki juga anak usaha di bidang teknologi informasi, yaitu Astra Gravia, seperti yang kita ketahui ya, dan juga beberapa anak usaha lain. Meskipun ini memang belum terlalu besar kontribusinya, tapi mungkin dapat menjadi salah satu motor penggerak masa depan Astra, seperti itu ya. Dan juga di segmen lainnya, yaitu komersial, yaitu di bidang properti, juga mereka memiliki anak usaha yang mungkin ke depannya juga akan mulai diperbesar oleh grup Astra. Namun dari 7 segmen tadi, maka 4 segmen tadi yang saya sebutkan di awal menjadi motor penggerak utama bisnis grup Astra hingga saat ini. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan seperti apa sih kinerja Q2 2004 Astra berbanding dengan Q1 2004 Astra. Kenapa saya bandingkan dua kuartal ini ya? Karena kita akan melihat, karena sejauh ini Astra sudah turun cukup dalam ya, dari sejak Januari 2024 sampai dengan video ini saya buat ya, dikarenakan berbagai macam isu-isu yang dihembuskan, terutama adalah mengenai masuknya provider-provider mobil listrik ya, yang berpotensi dikhawatirkan akan mengancam market share daripada Astra. Ya, di mana yang terbaru adalah masuknya BYD, yang merupakan salah satu provider mobil listrik terbesar dunia yang berasal dari Cina, itu berpotensi dikhawatirkan akan mengancam market share daripada penjualan mobil Astra. Dan memang seperti faktanya, bahwa memang penjualan otomotif daripada grup Astra memang mengalami penjurunan. Namun kita juga harus memperhatikan bahwa Astra memiliki manajemen yang solid ya teman-teman semua. Hal-hal seperti ini harusnya dapat mereka antisipasi, harusnya mereka memiliki cara-cara tersendiri ya, untuk bisa meng-counterback isu ini, yang mungkin dengan menggelontorkan mobil hybrid mereka ya, sudah akan dirilis seperti yang saya ketahui, itu juga mungkin bisa menjadi salah satu counterback terhadap penetrasi mobil listrik ya. Nah, jadi kita lihat saja nih, bagaimana perkembangan daripada bisnis Astra. Astra harusnya tidak akan tinggal diam sih kalau menurut saya ya teman-teman semua ya. Harusnya perusahaan ini memiliki manajemen yang solid, memiliki grup yang sudah berjalan dengan sangat baik, tentu akan memiliki banyak infrastruktur, memiliki peluang-peluang yang dapat mereka olah untuk kembali menggiatkan bisnis mereka, itu bisa kembali berada dalam jalur yang tepat. Seperti itu. Ya, sekarang mari kita lihat satu-satu, saya akan lebih fokus kepada empat sektor utama ya, yaitu otomotif, jasa keuangan, dan juga alat berapa pertambahan konstruksi, dan juga agar bisnis. Sedangkan untuk sektor lainnya itu akan kita skip saja. Oke, jadi pertama-tama kita perhatikan di bagian otomotif. Ya, memang secara laba beroto itu masih dihasilkan, ya masih berkontribusi, meskipun menjadi yang ketiga terbesar, di bawah daripada jasa keuangan, sedangkan yang terbesar tetap pada sektor alat berapa pertambangan batu barat, seperti yang kita ketahui ya, itu menjadi kontributor terbesar daripada bisnis Astra, sedangkan yang paling kecil yaitu agribisnis. Nah, kalau kita bandingkan satu-satu, otomotif dengan otomotif pada capaian Q2 2004 dengan Q1 2004, maka bisa dilihat bahwa teman-teman semuanya, kalau saya hitung itu mampu bertumbuh ya, sekitar 0,09%, tipis saja dibandingkan dengan Q1 2024, ya, dengan kontribusi laba beroto itu di level 10,69%, seperti itu. Kemudian berikutnya untuk jasa keuangan, itu kalau saya hitung, kontribusi laba beroto-nya di level 55,66%, sedangkan pada Q2 2024 sedikit mengalami penurunan, ya, kurang lebih minus 1,14%, itu ke level 54,52%. Nah, sedangkan di segmen alat pertambangan ataupun konstruksi, ini justru mampu bertumbuh ya, mampu bertumbuh kembali, itu kalau di Q1 2024 laba beroto-nya sekitar 25,26%, sedangkan di Q2 2024 itu kurang lebih di 26,15%, jadi bertumbuh 0,89%. Dan kemudian keempat, itu sektor agribisnis yang menjadi salah satu motor penggerak bisnis Astra pada kuartal 2004, ya, itu yaitu agribisnis, yaitu mampu bertumbuh dengan kontribusi laba beroto pada Q2 2024 itu di level 12,48%, atau bertumbuh 0,32% dibandingkan dengan Q1 2024. Jadi, secara overall dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya, revenue daripada grup Astra tetap bertumbuh, teman-teman semuanya, meskipun memang secara year on year, itu harus kita akui memang mengalami penurunan, namun secara kuartalan ini sudah mulai menunjukkan tren perbaikan. Dan kalau misalkan ini mampu terus bertumbuh di kuartal-kuartal berikutnya, maka seharusnya pelakup Astra akan kembali memiliki conviction terhadap masa depan Astra. Dan yang paling kita tunggu tentunya adalah di bagian sektor otomotif, ya, yang kita harapkan dapat kembali memberikan kontribusi signifikan, dan juga ada kejutan, ya, dari sisi sektor pertambangan. Yang kita harapkan adalah adanya kontribusi daripada kenaikan harga call yang berdampak pada pendapatan United Tractor. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalkan dua segmen ini mampu improve, ya, berbarangan juga dengan agribistis dan juga jasa keuangan di bidang, terutama pembiayaan sepeda motor, karena kalau dari informasi yang saya peroleh, itu pembiayaan sepeda motor itu masih terus bertumbuh, yang agak seret secara penjualan domestik adalah penjualan mobil saja, tapi kalau motor masih terus bertumbuh, jadi seharusnya di bidang jasa keuangan duit tetap mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap grup Astra, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian bebannya, ada hal menarik yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua. Jadi, kalau kita perhatikan, untuk breakdown daripada beban operasional daripada Astra dan transional di kuartal 2 tahun 2004, itu memang pada bagian beban penjualan, beban umum, penghasilan bunga, biaya keuangan, kerugian selisih kursus, itu kurang lebih hampir sama antara Q2 dan juga Q1. Ya, namun, di bagian penyesuaian nilai wajah investasi, untuk Gotoh, itu masih mengalami kerugian. Ini juga salah satu poin penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua sebagai salah satu investor Astra, karena nanti saham Gotoh mampu kembali bertumbuh, di mana pada saat video ini saya buat, kurang lebih di level Rp53. Jadi, kalau saja di kuartal berikutnya, itu mampu lebih tinggi dibandingkan harga saat ini, maka seharusnya kerugian ini akan berkurang. Ya, dan tentu ini menjadi salah satu faktor kejutan bagi generasi fundamental Astra, dia cukup volatile, kalau kita perhatikan angkanya ya, naik turun, naik turun, kerugiannya. Tapi, kalau misalkan nanti saham Gotoh dapat kembali naik, maka seharusnya nilai investasi Astra juga akan bertumbuh. Maka, minus poinnya akan berkurang. Sehingga ini juga bisa menjadi salah satu poin katalis dapat Astra, harus kita perhatikan. Kalau saat ini, kalau saya perhatikan, kalau saham Gotoh kan turun ke level 50, harusnya sudah mentok ya. Sejauh ini mentok dulu ya, belum masuk ke dalam FCE. Namun, kalau dia naik, itu memiliki peluang yang lebih besar. Sehingga ada harapan, bahwa dengan perbaikan-perbaikan manajemen daripada Gotoh, seharusnya saham ini bisa kembali bangkit di kuartal berikutnya dan akan memberikan kontribusi yang positif terhadap laba rugi daripada Astra. Kemudian, faktor lainnya yang kita perhatikan adalah di bagian atas hasil bersih Ventura Bersama serta hasil bersih entitas asosiasi daripada Astra. Di sini, kalau kita perhatikan di bagian Q2 2024, ini mampu memberikan kontribusi yang lebih. Jadi, kalau kita breakdown di Q1 2024, di segmen Ventura Bersama, itu kontribusi growth-nya hanya kurang lebih 2,4%. Tapi, kalau kita lihat di kuartal kedua, itu sudah memberikan kontribusi growth sebesar 4,9%. Seperti itu. Sedangkan, hasil bersih entitas asosiasi, itu di kuartal satu hanya 16,1%. Namun, di kuartal dua sudah memberikan kontribusi growth itu di level 27,1%. So, ini cukup menarik. Kalau kita perhatikan, ini sudah bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan laba bersih Astra. Jadi, kalau dilihat laba sebelum pajak penghasilan sudah mampu bertumbuh, kurang lebih sekitar 3%. Dibandingkan dengan kinerja Q1 2024. So, sudah ada perbaikan dari manajemen Astra untuk memperbaiki daripada kinerja fundamental mereka, maka seharusnya penurunan harga sum-mastra, kalau menurut saya pribadi, teman-teman semuanya, itu sudah akan mengalami bottoming. Mari kita perhatikan lebih lanjut, seperti apa sih urayan daripada kinerja fundamental Astra kalau kita perbandingkan dengan historical valuasinya. Nah, di sini saya sudah memiliki cat daripada harga sum-mastra internasional. Di sini saya menggunakan cat weekly untuk bisa merepresentasikan pergerakan harga sum-mastra yang cukup panjang sejarahnya. Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman semuanya kurang lebih di tahun 2017. Itu harga sum-mastra maupun bercapai level harga tertingginya, di level 5.150. Maka kalau kita perhatikan, berdasarkan kinerja Q2 2017 Astra pada waktu itu, itu IPS annualisnya kurang lebih di level 500 rupiah, dengan PI itu di level 19,5 kali, ROE di level 19,4 persen, dan juga PBV itu kurang lebih di level 3 kali. Jadi pada saat itu, di tahun 2017, itu Astra di harga cukup premium, teman-teman semuanya, pada level harga saat itu, dengan ROE yang sangat bagus, namun dengan valuasi yang juga mahal pada saat itu. Kemudian kalau kita perbandingkan dengan harga saat ini, yaitu ketika video ini saya buat, itu di level 4.690, kalau kita bergunakan rilis kinerja asetal terbaru di kuartal 2 2024, kita dapatkan di IPS annualis di level 783 rupiah, dengan PI ratio di level 5,95 kali, dan juga ROE di level 15,9 persen, serta PBV di level 0,95 kali. Ya, maka sudah cukup jauh nih, dengan pertemuan IPS yang jauh lebih tinggi dibandingkan 2017, tapi harga sum-mastra dihargai jauh lebih murah. So, apa kesimpulan kita? Ya, jelas bahwa harga sum-mastra memang sudah murah, teman-teman semuanya, dengan pertumbuhan laba, namun harga sum-mastra justru mengalami penurunan. Inilah yang kita katakan sebagai value investing, di mana harga sum-mastra itu turun jauh dibandingkan kinerja labanya, seperti itu. Nah, namun apakah memang Astra merupakan big caps termurah saat ini? Jadi, kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan dengan saham-saham yang terdapat pada LQ45, maka Astra ini menjadi salah satu saham termurah, yang bersama dengan saham INDF, di mana saya lebih menganggap bahwa Astra lebih murah dibandingkan INDF, karena memang secara historikal, INDF memang selama ini tidak pernah jarang sekali terapresiasi sangat tinggi, sedangkan Astra yang tersebut sudah turun di bawah 1x PBV, yang sudah sangat jauh sekali dari harga tertingginya, dengan kinerja laba yang jelas lebih baik. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya teman-teman semuanya, kalau saya lihat daripada PBV band perusahaan, saya ambil 5 tahun terakhir, maka ada hal menarik yang bisa teman-teman perhatikan, bahwa ketika Astra turun ke level 4.300an, maka harga samasta ini sudah turun menyentuh level minus 2 PBV Min Deviation, yang dimiliki oleh Astra sejak 5 tahun terakhir, di mana level ini itu mendekati level COVID teman-teman semuanya pada waktu Maret 2020, di mana seperti yang kita ketahui, bahwa saat itu harga samasta juga mengalami penurunan yang tajam, namun akhirnya mampu bangkit kembali. Jadi sebenarnya di level-level harga samasta ini, itu kondisinya kurang lebih sama, yaitu mendekati minus 2 PBV Min Standard Deviation, yaitu di level 0,87 kali, di mana ketika harga samasta turun ke level 4.300, itu menyentuh tepat kurang lebih di area tersebut, yang akhirnya mampu kembali rebound, seperti yang tadi saat ini di level 4.690, seperti itu. So, menurut saya secara evaluasi jelas sudah sangat murah, untuk samasta ya, berdasarkan generasi fundamental, dan juga berdasarkan histori PBV Standard Deviation dimiliki oleh perusahaan. Ya jelas ini merupakan sebuah sinyal awal, seperti yang juga saya ungkapkan, di channel Instagram saya ya, bagaimana adanya sinyal awal terhadap potensi kebangkitan samastra, yang saya lihat daripada perdagangan pada waktu itu. Jadi kalau kita kombinasikan antara historical daripada valuasi samastra, dibandingkan dengan kedai harga samnya, maka seharusnya sam ini memang memiliki potensi terapresiasi, asalkan kondisi market itu cukup kondisif ya teman-teman semuanya, dan juga asalkan kondisi eksternal market juga cukup kondisif. Cuma seperti yang kita ketahui, ketika video ini saya buat, itu indeks dikai Jepang sedang anjlok, yang kita ketahui bahwa ini disebabkan oleh rilisnya data ekonomi Amerika Serikat yang memburuk, yang dikhawatirkan akan mengalami hard landing seperti itu. Namun di luar itu, kita tetap fokus kepada saham-saham yang ada di domestik, ya kita lihat seperti apa peluangnya. Nah, sebagai penutup, saya akan review lebih detail yang mengenai peluang harga samastra dari sisi antara historical. Namun sebelum saya masuk ke dalam segmen tersebut, ijankan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini, kami sudah memiliki dua channel informasi yang bisa teman-teman follow, untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan dan membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan dan membuka akun H6 Putri Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free light televisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Nah, berikut merupakan cat weekly daripada saham Astra ya. Jadi di sini saya menggunakan cat weekly ya untuk melihat big frame daripada pergerakan harga saham Astra. Jadi kalau kita tarik garis trendline, support trendline yang menghubungkan antara historical saham Astra sampai dengan harga saat ini, itu ternyata Astra itu sedang membentuk yang namanya pola symmetrical triangle. Jadi sebuah pola konsolidasi yang sangat-sangat besar sekali yang terbentuk di saham ini. Oleh karena itu harga sahamnya wajar ya akan mengalami swing up dan swing down yang cukup lebar. Seperti itu ya. Dan satu hal menarik yang bisa teman-teman perhatikan di sini adalah bahwa harga saham Astra, seperti tadi saya katakan, dia menyentuh level minus 2 PBV standard deviation itu kurang lebih dari level 4300an. Itu mempunyai kembali rebound. Ya seperti yang saya belikan pada saat ini. Artinya memang saat ini itu sebenarnya sudah mendekati area support lain besarnya. Ya seperti yang saya gambarkan. Artinya memang area ini menjadi area support yang cukup kuat menopang harga saham Astra, sehingga seharusnya saham Astra akan memiliki peluang untuk kembali mengalami swing up ke depannya. Jadi kalau ditanya apakah area harga saat ini merupakan area harga yang tepat untuk melakukan pembelian harga saham Astra, menurut saya cukup baik. Jadi bisa teman-teman memperhatikan harga saham Astra itu kurang lebih di level 4.480 sampai dengan 4.700 itu menjadi wilayah harga beli yang baik untuk melakukan pembelian harga saham Astra. Sekali lagi dengan tujuan momentum investing, artinya teman-teman semua memiliki time frame yang lebih panjang. Jadi bukan hanya sekedar trading, tapi bersiap untuk bisa melakukan akumulasi saham Astra kalau misalkan nanti ternyata dia kembali turun. Namun tentu dengan tetap memperhatikan rilis kinerja Astra pada kuartal-kuartal berikutnya, itu akan menjadi salah satu poin penting daripada kelanjutan kenaikan harga saham Astra seperti itu. Dengan target terdekat itu berada di level gap. Kalau teman-teman menggunakan chart daily, maka akan kelihatan sekali gap besarnya itu kurang lebih di level 4.850 sampai dengan level 5.000. Dan kalau kita perhatikan dari sisi chart weekly, maka kita bisa melihat bahwa saham Astra ini memiliki peluang untuk mengalami swing up lebar dalam proses pola konsolidasi simetrika triangle-nya itu ke level kurang lebih di area 6.300 sampai dengan 6.400. Jadi dari harga saat ini, di level 1.690 ke level 6.300 sampai dengan 6.400 sebagai target jangka menengah saham ini tentu cukup menarik untuk kita perhatikan untuk melakukan entry di saham Astra. Dan kalau misalkan nanti market membaik, kondisi daripada keuangan asa juga semakin membaik dan mereka memiliki jalan keluar yang terbaik untuk meng-counterback persaingan di market otomotif, maka seharusnya juga akan ada katal-katal positif lagi yang diberikan pada saham Astra. Seharusnya para analis, seharusnya konsensus kembali memberikan apresiasi harga kepada grup ini. Seharusnya kita bisa perhatikan seperti itu. Dan kalau misalkan bagi teman-teman yang memang sudah memiliki saham Astra, saya cuma menyarankan untuk bisa melakukan penambahan di area yang saya sebutkan tadi. Dan tetap sabar menanti bagaimana harga saham Astra ini kembali bergerak dan bagaimana improvement daripada kinerja fundamental mereka di tahun-tahun yang akan datang. Oke, demikian. Sering saya untuk saham Astra. Semoga informasi bermanfaat. Silakan teman-teman berikan komentar yang mengenai saham Astra untuk kita diskusikan bersama. Dan juga share video ini ke rekan-rekan yang lain agar kita semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update lanjutan dari saham Astra dan juga saham-saham lainnya, maka silakan to follow channel Instagram saya, S.M.Sumfree ya, di mana saya akan memberikan update harian di sana. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Thanks for watching dan see you in the next video. Terima kasih.